waaah fire assalamualaikum teman teman jumpa lagi di ardeva channel hari ini kita lagi di pos nih mau bikin meriam spirtus meriam spirtus ini kita mau bikin karena dari kemaren lagi banyak monyet naik dari lembah di hutan maribaya kita buat nakut-nakutin soalnya tanaman jeruk dimakan terus babes lagi nanam tomat nih bentar lagi jadi buat nakut-nakutin lah soalnya kalo ditembak pertama gak punya senapannya kalo kedua kasian ya kalo ditembak jadi takut-takutin aja kita udah ngeliatin di youtube cara bikinnya kalo kali ini kita mau coba bikinnya pake pralon nih ini ukurannya ya ini yang satu seperempat in jadi kita pake ukuran segini dulu sebenernya ada yang jual di tokopedia di online shop ada yang jual jadi tapi kita mau bikin dulu nyoba bisa apa enggak ntar kita kasih tau ya caranya jadinya kayak gimana ikutin terus let's go nah ini bahannya apa aja sih karena ini pralonnya rencana mau bikin dua ini semeter ada apa nih enggak ya kita potong pokoknya nyamain aja karena ini bahan sisa ya jadi kita ukurannya segini lah kurang lebih terus nanti ini buat saringannya jadi dia pake saringan temen-temen ini udah ditandain nih gak keliatan ya ntar buat dibolong-bolongin oh iya terus ada ini anak kecil bahannya ini anak kecil dua terus ada botol minuman buat nanti di ujungnya nanti kita pake nih tutupnya terus ada spiritus buat bahan bakarnya ini buat nyemprotnya sprayer bekas terus solasi buat nanti ngerapetin lubang-lubangnya ada lem power glue juga lem korea sama ini ada lem bakar buat nanti tutupin yang apa yang bolong-bolong ini korek-koreknya ada satu lagi disana ini koreknya satu nanti kita ambil ini aja nih kita ambil ini aja nih kita bongkar ini gergaji biasa palu buat apa ya pan ya tapi kita pake aja yaudah oh iya nih sama gunting ini gunting seng nih buat motong ini nanti yaudah kita mau langsung kita lihat prosesnya ya let's go sip ini om Ipan om bolong-bolongin Mbak B mau bikin bolongan kira-kira ini bagian ini hati-hati tajam kita bikin saringannya dua saringannya dua ntar disini kita tandain dulu deh kita potong segini kali ya kita potong dulu sesuai tandanya ntar saringannya ntar sini taruh disini saringan diselipin kita potong tapi jangan sampai habis jangan sampai putus nanti buat diselipin ininya saringannya nah segini aja nih coba pan selipin kesini bisa gak pan disini diselipin disini nah dimasukin bisa ya sip yaudah bolong-bolongin pake paku nah nih udah jadi potongan ini buat saringan nanti kita masukin sini diselipin gini tuh ya kayak gini tapi ini dibolong-bolongin dulu biar ada saringannya oke kita dibolongin ntar ini dibolong-bolongin dulu oke nah kalau yang ini nanti ini kan udah nih buat yang depan yang deket apa triggernya deket pematiknya nah ini ntar kita kasih kotak di tengahnya dikit terus kita saringan lagi saringan yang keduanya nah nih jadinya kayak gini nih ini yang buat di bagian depannya ntar yang buat yang di layer kedua ntar kita rapetin lagi nih pasti gak bisa masuk nih soalnya diketok lagi oke oke saringan diketok lah pake martil biar rata coba tutup gak ya tutup tutup coba tuh wuuu tutup ya oke ini biar aman biar gak kena tangan diketok aja kali pinjam gak ini kita tekuk biar aman kita yang bolong-bolong ini kita kasih lem bakar oke oke kita panasin nah jadi tadi botolnya udah dipotong ya kita butuh segini aja terus emm pematik koreknya udah di ini juga udah dipotong udah dipotong nah terus kabelnya ntar kita pindahin di tekuk ini oke yuk kita mau bolongin ini dulu nih nanti dia masuk di sini nih nih begini nanti posisinya nih nah masuk ke dalam sini kita lubangin dulu ya nah ini dia nah ini dia kita dilubangin itu udah masuk ntar tinggal dikasih lem bakar kita mau ngelubangin yang ini hati hati ya ngelubanginnya ya panas nih sekarang kita mau masang botolnya ya perlu dipanasin lagi nih nah ini kan karena longgar nih jadi kita panasin pakai torch biarin lah ntar kita ini gak estetik ya teman-teman tapi nanti kita tutupin pakai lakban karena botolnya ternyata masih kegedean ini sambil tes-tes juga ntar kalau beneran bagus ini kita mau pilok nah sekarang biar rapet tambah rapet kita lakban biar rapih juga sampai sininya nih yang ini oke teman-teman ini tadi spirtusnya udah diisi ke sprayernya sekarang kita mau coba ya ini udah jadi nih kayak gini tampilannya ini belum rapi ya prototype lah oke terus tutupnya mana om tadi sip wah oke ini tadi kita coba berapa kali gak bisa ternyata ini terlalu nempel karena kita tekuk kayak gini aja sandernya kayak gini aja biasa aja sip coba om kita jamaik-maik dulu om semprotannya 5-2 jam 1 2 3 4 5 sip terus ditutup sana om digoyang-goyang nah kita lembak arah sana om itu tempat tetangga oke weh hehehehe keren tunggu sekarang gantian babi mau coba ini jangan banyak-banyak kenceng juga ya 3 aja deh 3 oke tutup kita aduk-aduk oke 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 hahaha kenceng banget hahaha nih ini pada mau ngeliat nih hasilnya nyanya sama adek kakak sini kakak sini kak kakak sini kakak sini udah dikocok-kocok kan iya kocok-kocok dulu kakak sini kakak sini menembakkan loh kesana kakak sini kakak sini kakak 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 hahaha 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 lagi fun lagi ini banyaknya sama dia nih berapa semprotan nanti om 10 wuh enggak biasa aja hahaha lumayan lah buat jagain monyet nih hahaha wedeh hahaha ayo Pan ayo Pan bikin Pan Omi Pan yang meraktekin ya om kenceng ya jadi kita bikinnya 2 aja deh 2 semprotan ya 3 lah nggak apa-apa ya 1 2 3 ini 2 saringan ya temen-temen soalnya kita bikin jadi agak kenceng mungkin kalau 1 nggak serenceng ini kali goyang-goyang dulu aduk-aduk biar ada uapnya kali ya siap 1 2 3 fire wah wah hahaha hahaha berhasil ya udah temen-temen terima kasih ya sudah menonton video ini semoga temen-temen suka bisa ngikutin mungkin lebih bagus dari yang kita bikin di model-modelin ada mungkin ada pegangan lah ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like di komen di share dan juga di subscribe sampai jumpa lagi di video kalian berikutnya dadah dan juga di subscribe dan juga di Sarela di Sarela Terima kasih.